Saya ulang tiuk, saya ulang tiuk, saya ulang tiuk Ibu dimana, binan dimana iya Cinegemuni lama pisan, kami just nungguan kebel Jalan soalnya bawa mobil, hujan teh Pas nyampe, emang kondisinya teh darurat gitu ya Saya teh langsung ambil tindakan Sebelum dibawa ke puskesmas teh, teh temara riwe gitu ya Saya bisa ya ngelakuin gini, bener gak ya Dengan akses yang sulit, terus nyatuin akses juga pada jauh-jauh Ya kalau misalkan gak ada saya, bagaimana mereka Saya ditugaskan jadi bidan program, bidan untuk negeri dari dompet Dua Pak Tempatnya di desa Kaneke, suku Baduy, kecamatan Lewidamar, Banten Pas waktu izin ke orang tua Waduh, Cineh di Baduy, Cineh gitunya Atau, baru mau nanti-nanti, Cineh mau bisi garalak gitu ya Itu mara wabendog baik Alhamdulillah mana bala lager Maknya bener bala lager, Cineh gitunya Ini bala lager, bisi iya, bisi kuku maha, gitu-gitunya Bisi di pedah mara wabendog Faktanya gak pada baik-baik Kadatangan Teh, iya udah seneng gitu semuanya disini Ya orangnya baik, ramah Kalau ada yang lahiran disini, 3 jam di jalan gitu Sedangkan pasien udah kritis gitu, terus gak katolong gitu Sangat ramah, deket gitu, terus terlepet, iya 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 Kalau disini ada lahiran, ya langsung Terus langsung dikasih obat, diimpus juga gitu Terus alhamdulillah saya Untuk jenis penyakit disini Masih ada, izi buruk Stunting juga masih ada gitu ya Kemudian untuk ibu hamilnya masih ada yang anemia Kemudian kekurangan energi kronik Jadi saya juga disini Mengelakuin kegiatan posyandu Kemudian pemberian makanan tambahan Kepada bayi dan balita Kemudian pemeriksaan kunjungan home visit Kepada ibu hamil Kalau awak kesini tuh kendalanya dengan akses yang sulit Manjaknya bebatuan, apalagi kalau hujan tuh Jalanan ya licin, ngelewatannya cacayan, sungai Ada datangnya Bita Ira kesini Banyak terima kasih Jadi ada dibantu sama dompet dua apa Jadi mudah-mudahan masyarakat disini juga Harus dina kesehatannya itu baik semua Saya tuh mikir kalau misalkan Saya gak semangat ngelayanin masyarakat Mbak Dwi disini siapa lagi yang mau bantuinnya ya Mereka jauh gitu ke puskesmas Terdorongnya mereka lebih semangat Ya kita juga harus lebih semangat Mbak Dwi disini